Android Indoscope Camera adalah kamera dengan ukuran sangat kecil yang sering digunakan untuk melihat ke dalam ruang-ruang sempit dan gelap, dilengkapi dengan lampu LED dan waterproof sehingga dapat digunakan dimanapun. Dengan menggunakan Android Indoscope Camera ini, kita dapat melihat blok engine, rangkaian kelistrikan, rungga-rungga dalam tubuh kita seperti telinga, hidung, mulut, dan melihat di dalam air yang gelap yang susah dijangkau dengan mata telanjang. Ya, halo guys, ini adalah Tafir Indoscope Android Camera. Seperti penjelasan tadi, alat ini digunakan untuk melihat rungga-rungga gelap dan kecil yang tidak terjangkau oleh mata kita. Alat ini bisa digunakan dengan menggunakan HP Android maupun dengan PC ataupun laptop. Untuk penggunaannya di HP Android, alat ini hanya bisa digunakan di HP Android yang sudah support dengan USB OTG. Android Indoscope Camera ini memiliki High Resolusi dengan 1.9 CMOS Camera, memiliki Hit Camera 5,5, 7, dan 8. Kamera ini bisa digunakan sebagai foto maupun video recording. Resolusinya 640x480 di lensa 7mm dan 5mm. Kemudian untuk HD Resolusinya 1280x720 ada di lensa 8,0mm. Indoscope Camera ini memiliki 6 wide LED brake light, kemudian focal distance-nya 3-8 cm, waterproof level IP 6,7, dan support system Android. Kamera ini memiliki panjang kabel 1-5 meter sesuai dengan masing-masing ukurannya. Dan yang saya review ini adalah HD 5,5 mm dengan panjang kabel 2 meter. Harganya cukup murah, cuma sekitar Rp60.000 saja. Oke kita unboxing dulu dan ini adalah Android Indoscope Camera, panjang kabelnya 2 meter. Kemudian ini ada putaran yang biasanya digunakan untuk menghidupkan lampu LED-nya. Next, selanjut di dalamnya kita juga akan mendapatkan 1 mini USB Indoscope yang digunakan untuk menyambung kamera Indoscope ini di PC ataupun di laptop. Next, kita juga akan mendapatkan beberapa wire hook, small wire hook seperti ini. Ini digunakan untuk menjangkau atau mengambil benda-benda yang kecil yang susah dijangkau dengan tangan kita. Kemudian ini juga ada cermin dan magnetnya. Next, kemudian kita juga mendapatkan CD driver seperti ini. Kemudian yang terakhir kita mendapatkan manual book-nya. Untuk menggunakan Android Indoscope Camera ini, kita perlu menginstall aplikasi USB Camera yang berada di Google Play Store. Setelah terinstall atau terpasang aplikasinya, langsung saja kita colokkan Indoscope Android Camera ini di HP kita. Dan langsung saja kita bisa mulai merekam dengan menggunakan HP Android kita. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya, kita bisa memasukkan heat kameranya ke dalam air seperti ini. Dan ini aman karena untuk heat kameranya ini, ini sudah waterproof IP67, jadi ini sudah tahan air kalau kita dimasukkan air. Dan alat ini kita juga bisa gunakan untuk melihat di rongga-rongga yang gelap di tubuh kita, seperti di dalam mulut, kemudian hidung, telinga, mata, dan di rangkaian block engine atau di mesin-mesin yang sulit sekali dijangkau dengan menggunakan tangan dan kita lihat dengan menggunakan langkata kita. Karena alat ini juga dilengkapi dengan wire hook yang ada magnetnya, sehingga kita dapat mengambil benda-benda yang terbuat dari logam yang menyelip di tempat-tempat yang susah kita jangkau. Oke guys, itu tadi sedikit revisikan tentang endoscope Android kamera yang kita bisa gunakan untuk melihat rongga-rongga yang gelap, yang berada di air, maupun berada di block engine, rangkaian listrik, maupun di dalam telinga, ataupun mata, ataupun juga mulut kita. Sekian dulu reviewnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Electronic Review next video.